R.W. Remaja berusia 18 tahun ini merupakan bos geng motor yang dikenal sadis saat menjalankan aksi perampokan. Bersama sejumlah anggotanya dan geng motor lain yang sebelumnya sudah ditangkap, pelaku kerap melakukan perampokan sepeda motor dengan modus seolah-olah sedang terlibat tawuran antar geng motor. Para pelaku biasanya merampas sepeda motor warga yang hendak melintas dan terjebak di lokasi tawuran mereka. Pelaku juga tidak ragu untuk melukai korbannya setiap kali korban berupaya mempertahankan sepeda motornya. Kapolsek Medan Barat, Komisaris Polisi Ruzi Guzman menyebut, Dari catatan pihaknya, pelaku yang ditangkap di kawasan desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang setidaknya sudah lebih dari 10 kali melakukan perampokan dengan modus tawuran dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Pelaku diketahui merupakan bos geng motor bernama Uyot yang umumnya beranggotakan para remaja. Dalam kasus ini pihak kepolisian masih memburu beberapa anggota dari pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Sedangkan untuk anggota dan kelompok geng motor lain yang lebih dulu ditangkap, saat ini sudah ditahan dan tengah menjalani proses persidangan. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksa yang sudah kami lakukan, tersangka RW ini adalah otak dari setiap kejahatan dengan modus geng motor yang terjadi di wilayah Medan Barat dan sekitarnya, di mana mereka ini berjanji dulu atau membuat janji dengan geng motor yang lain dan kemudian melakukan aksi pencurian kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Korompannya yang terluka? Dan terhadap barang-barang yang merupakan hasil kejahatan, akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam karena penangkapan mereka ini terpisah, waktunya tidak bersamaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama 12 tahun.